Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Ini cukup inline dengan ekspektasi bahwa inflasi bulanannya di bulan November cenderung meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dan kalau saya boleh lihat di sini faktor yang pendorong utama adalah inflasi harga bergejolak. Ini faktor yang pertama, kalau kita lihat di sini ada beberapa komoditas pangan itu cenderung meningkat. Jadi memang ini faktornya lebih karena faktor supply shock yang mempengaruhi tadi peningkatan inflasi harga bergejolak. Dan khususnya kalau kita lihat di sini ada berbagai kebijakan misalkan kenaikan dari harga ayam, daging ayam dan juga telur ayam. Ini juga salah satunya didorong oleh kebijakan kementan yang mewajibkan perusahaan pembibitan melakukan pengurangan produksi bibit ayam. Yang kedua juga kita lihat juga sebagian beberapa komoditi lainnya ya. Seperti misalkan bawang merah, ini juga cabai merah, ini juga trennya meningkat. Karena mungkin juga ada gangguan supply ataupun distribusi akibat meningkatnya curah hujan di berbagai daerah. Sehingga itu yang saya pikir yang faktor utama. Dan kalau kita lihat dari sisi inflasi permintaannya, sisi permintaan ini juga terlihat inflasi inti. Ini cenderung masih flat ya, mantumannya 0,06 persen dan secara year on year-nya pun juga relatif rendah, sekitar 1,7 persen. Sehingga disini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya permintaan domestik sepanjang bulan November ini belum menunjukkan tren ataupun belum menunjukkan penguatan ataupun peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga inflasi intinya masih cenderung lemah seperti itu. Berarti ini kalau kita bisa capture nih gambaran atau indikator apa yang mungkin bisa menjadi sinyal lemen terhadap data 0,28 persen secara mantuman ini nih Mas Joshua. Apakah daya beli sudah mulai pulih pelan-pelan begitu dan level-level bottom sudah dilewati begitu artinya adalah titik-titik terendah pun tidak akan terjadi lagi atau seperti apa nih Mas? Ya I think kalau kita lihat level lembahnya ataupun level terendahnya saya pikir sudah kita lewatin ya di kuartal kedua ya. Dan kita lihat di kuartal ketiga trennya sudah mulai terjadi pemulihan meskipun konsumsi masyarakat masih tercatat negatif ya pertumbuhannya negatif. Dan di kuartal keempat pun juga ini kita lihat konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Ini pun juga kami perkirakan masih mengalami pertumbuhan yang negatif ya akibat behavior ataupun kecenderungan dari pelaku ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga ini. Cenderung masih menunda untuk belanja dan cenderung masih menempatkan dananya ya untuk mengamankan kondisi ataupun mengantisipasi segala situasi ataupun kondisi yang mungkin terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan itu pun juga kita lihat ditunjukkan juga dengan beberapa data lainnya ya seperti misalkan indeks eksperten konsumen, penjualan retail. Lalu kemarin juga Bank Indonesia juga baru merilis survei dari uang beredar yang di sini kita lihat apa namanya trendnya penempatan dana di perbankan ini masih relatif tinggi seperti itu. Terima kasih telah menonton!